Pemirsa Kelurahan Pasar Sarolangun yang menggelar Silaturahmi bersama toko masyarakat dan dihadiri Camat Sarolangun Bustra Desman membahas mengenai mencuatnya persoalan Cafe Remang-Remang yang berada di Pasar Bawah yang terkesan dipiarkan. Dalam Silaturahmi Kelurahan Pasar Sarolangun bersama para toko dan Camat Sarolangun, mencuat persoalan keresahan warga dengan keberadaan Cafe Remang-Remang yang berada di Pasar Bawah, tepatnya di depan kantor Lura dan berada di samping rumah dinas Bupati Sarolangun. Bustra Desman, Camat Sarolangun menuturkan akan menindak Cafe Remang-Remang tersebut serta meminta adanya penertiban, karena keberadaan Cafe Remang-Remang ini selalu menjadi keluhan warga. Masalah kondisi di depan kantor Lura ini termasuk hiburan-hiburan yang liar yang harus kami lakukan. Lakukan penegasan, lakukan tindakan, melalui tripika, Kecamatan Sambal lakukan, memberantas, dan menindak yang ada di samping rumah dinas Bupati tentang hiburan-hiburan malam yang tidak diindahkan oleh pemerintah. Sementara Junaidi, Lura Pasar Sarolangun menjelaskan, telah berupaya melakukan teguran dan menyurati Satpol PP untuk dirakukan penertiban. Namun pelaku usaha Cafe Remang-Remang tersebut masih juga membandel dan tetap beroperasi. Dalam silaturahmi dan mencuatnya keresahan warga akibat Cafe Remang-Remang tersebut, Junaidi juga menyerahkan 47 bantuan penerima manfaat dari program Dana P2K dengan peruntukan kepada pelaku usaha menengah kebawah. Junaidi, Lura Pasar ini, untuk tahun 2021 ini, pelaksanaan P2K yang awalnya Rp2K, sekarang menjadi Rp1K. Kami hukumkan untuk Lura Pasar yang bergumlah 47 Lura Pasar ini. Baik dari segi pedagangnya, baik dari segi-giatan lainnya yang kami anggap di Lura Pasar yang besar. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.